Orang tua itu sedang mandi di danau. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di dasar danau. Dirinya masuk ke dalam air. Saat dia keluar, dia menemukan, bahwa itu adalah emas. Mereka mulai mencari bongkahan emas. Anjingnya menemukan bongkahan emas besar di danau. Tapi, orang tua itu tidak menyadarinya. Anjingnya mengira itu hanya batu biasa. Jadi, dia menjatuhkan emas itu kembali ke air. Kemudian, menemukan emas yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Pria tua itu mengatakan kepadanya, bahwa itu adalah emas. Dia segera meninggalkan bongkahan emas itu di dalam pot. Pada saat itu, anjingnya seperti telah menemukan sesuatu. Sehingga dia segera berlari ke hutan. Orang tua itu juga menyuruhnya, untuk kembali sebelum malam tiba. Tetapi, seekor beruang coklat besar muncul dari hutan. Untuk menyatakan ini sebagai wilayahnya. Beruang coklat mengaum keras. Dan kemudian memberikan kode kepada anjing. Untuk segera pergi atau akan mati. Anjing itu ketakutan dan berlari masuk ke hutan. Ketika dia hendak berbalik meninggalkan hutan. Bayangan putih muncul perlahan. Mendekati anjing. Yang ternyata adalah serigala putih. Ini adalah pertama kalinya anjing itu melihat serigala. Serigala yang begitu cantik. Dia meregangkan kakinya. Tapi, serigala putih berpikir. Bahwa anjing itu ingin menyerangnya. Jadi, dia menggaruk telapak kaki anjing itu. Sejak hari itu, anjing telah jatuh cinta pada serigala putih. Sepertinya dia telah terpikat oleh serigala putih. Bahkan, harmonika lelaki tua itu sudah tidak bisa memancingnya. Seperti ini setiap hari, anjing itu berada di sisi serigala putih. Tetapi, serigala putih selalu mengabaikannya. Sampai hari ini, ketika serigala sedang berburu, terjadi insiden. Serigala yang ceroboh. Jatuh ke sungai yang bergerak cepat. Arus deras menyapu dia ke tebing. Untungnya, dia menangkap pohon kering tepat waktu. Melihat bahwa sungai akan menelan serigala jantan. Seluruh sekawanan serigala berdiri di tepi sungai. Tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, anjing itu melompat, menggunakan tubuhnya yang kuat, untuk mengangkat pohon kering. Serigala jantan itu berhasil diselamatkan. Dan mulai sekarang, anjing itu diterima baik oleh kawanan serigala. Ternyata, anjing itu telah belajar berburu. Setiap kali dia berburu, dia memberikannya kepada lelaki tua. Hari ini dia membawa kembali serigala putih. Sekarang lelaki tua itu juga mengerti. Ternyata, akhir-akhir ini anjingnya telah menemukan jodoh. Dan telah juga menemukan tempat miliknya. Dia bahagia untuk anjingnya. Tetapi pada akhirnya, disanalah dia berada. Meskipun ada banyak emas disini. Tidak mungkin untuk menghidupkan putranya kembali. Dia sangat tertekan. Sehingga, dia akan kembali. Jadi dia melemparkan emas yang ia dapatkan. Dia coba kembali ke sungai dan meninggalkannya sendirian. Dengan beberapa emas untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu anjingnya, dia akan meninggalkan tempat ini besok pagi. Lalu ingat, untuk datang mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian, anjing itu berbalik dan langsung menuju hutan. Tapi, dunia ini masih tidak kekurangan orang. Yang menganggap uang lebih dari kehidupan. Tukang emas raka sebelumnya telah datang ke sini. Sementara dua pria berdebat. Menarik pelatuk pistol dan melukai orang tua. Dia mengancam akan memberinya emas. Orang tua itu harus mengeluarkan semua emas dari sakunya. Dan memberikannya kepadanya. Tetapi, dia tidak berniat menyelamatkan hidupnya. Pada saat itulah, anjingnya melompat dari atap. Dia menatapnya dengan mata tajam. Dan kemudian perlahan mendekat. Pada saat itu, dia cepat-cepat mengambil dahan. Anjing itu melihat dahan dan dia sangat takut. Dia harus mundur perlahan. Saat dia akan dipukul, anjing itu menggigit dahannya. Dicengkeram oleh mulutnya. Yang kemudian dengan marah mendorong pria itu. Pria itu masuk ke lautan api. Namun, karena lelaki tua itu telah kehilangan begitu banyak darah. Dia tidak bisa berdiri. Anjing itu membawa lelaki tua itu ke hadapannya. Tetapi, sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Anjing itu mencoba yang terbaik. Untuk membantu lelaki tua itu berdiri. Tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, lelaki tua itu diam-diam ke sisi anjingnya. Anjingnya tidak pernah berpikir. Bahwa pemilik yang membesarkannya dalam waktu lama. Mungkin akan memberinya kehidupan baru. Setelah lelaki tua itu pergi. Anjingnya tidak lagi memiliki ikatan dengan manusia. Tanpa ragu. Dia mulai tinggal di hutan. Memimpin kawanan serigala. Melewati hutan yang luas. Tidak lama setelah itu. Ada banyak anak anjing di antara serigala. Anjing itu bertemu lagi dengan beruang yang ganas. Dari hari sebelumnya. Dia tidak lagi memilih untuk mengambil jalan memutar. Tetapi malah menggunakan keberaniannya pada beruang. Kekuatannya saat ini. Bahkan melebihi beruang coklat. Jadi, beruang ketakutan dan lari. Anjing itu benar-benar menjadi raja hutan. Setiap kali dia melewati reruntuhan rumah kayu orang tua. Dia berhenti lama. Dia selalu ingat saat-saat indah saat dia bersama orang tua itu.